Gerak cepat Polres Halmahera Tengah dengan menerjunkan 85 personil tambahan untuk menangani dampak banjir di desa Loku Lamo dan Transkobe Kecamatan Weda Tengah Kabupaten Halmahera Tengah. Kapolres Halteng AKBP Aditya Kurniawan mengatakan dengan kerjasama yang solid, diharapkan penanganan bencana dapat dilakukan dengan lebih efektif dan efisien. Kapolres Halteng Kompol Abubakar Mustafa turun langsung bersama PJ Bupati Halteng Ikram M. Sangdi dan Dandip 1512 Weda Lepkol Infantri Nugroho Noto Susanto untuk memastikan keselamatan korban banjir dan mendapatkan bantuan oleh petugas. Berbagai langkah cepat yang diambil petugas gabungan Teng Iplori, Brimob, Basarnas, BPBD, dan Relawan dilakukan dengan membangun posko bantuan dan mengevakuasi warga terutama balita dan langsia yang masih terjebak banjir menggunakan perahu karet serta mendistribusikan makanan kepada warga yang masih terjebak banjir. Warga terdampak banjir dievakuasi oleh petugas gabungan untuk ditempatkan di Masjid Raya Lelilev dan Pako Brimob Kompice Lelilev dan Kodim 1512 Weda. Petugas juga memberikan pelayanan kesehatan, membagikan pakaian anak, selimut, dan makanan siap saji. Jumlah korban yang diamankan di Mako Brimob dan Masjid sebanyak 492 jiwa, sementara jumlah korban yang diamankan di Mako Kodim 1512 Weda sebanyak 210 jiwa. Hingga saat ini banjir sudah mulai surut, sementara untuk jalan lintas Weda Lelilev belum bisa direwati akibat sebagian jalan masih terdampak luapan air Kalikobe.